Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP TAPERA membantah bahwa dana TAPERA digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ditegaskan, dana tersebut murni digunakan kembali dan untuk memberikan manfaat hanya kepada peserta TAPERA. Deputi Komisioner Bidang Pengarahan Dana BP TAPERA, Sugiyarto, mengatakan sama sekali tidak ada hubungannya antara dana dari peserta TAPERA dengan pembangunan IKN. Sugiyarto menjelaskan, dana peserta TAPERA disimpan dalam akun yang terpisah dan digunakan untuk memberikan manfaat bagi peserta TAPERA. Berdasarkan bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang TAPERA menyatakan, upaya pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak masih dihadapkan pada kondisi permasalahan keterjangkauan, aksesibilitas, serta ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, pemukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan pedesaan. Dalam menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang untuk menunjang pembiayaan perumahan, negara bertanggung jawab menyelenggarakan tabungan perumahan yang merupakan bagian dari sistem pembiayaan perumahan. TAPERA merupakan perangkat untuk mengelola dana masyarakat secara bersama-sama dan saling menolong antar peserta dalam menyediakan dana murah jangka panjang dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi peserta. Pembentukan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat ini merupakan pelaksanaan amanat Pasal 124 Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Terima kasih telah menonton!